Intro Halo Halo Football Lovers, berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita-berita terupdate seputar dunia sepak bola untuk kalian semua Selamat menyaksikan Barcelona obrol 4 bintangnya di Januari Barcelona begitu aktif di bursa transfer musim panas Selain itu, Barcelona juga sudah melepas beberapa bintangnya Meski bisa mendaftarkan pemainnya, Barcelona disebut masih ingin menipiskan pengeluarannya Soal gaji agar bisa makin aman dari jerat finansial fair play Menurut sport, Barcelona kabarnya masih akan berusaha melepas Franky De Jong Sementara itu, pemain senior macam Gerard Piqué dan Jordi Alba juga kabarnya bakal dilepas Selain itu, Memphis Depay juga masuk daftar yang berpotensi dilepas Kemenangan lawan Victoria Pleasant sangat penting untuk Inter Milan Inter Milan akan melawan Victoria Pleasant di Liga Champion Laga itu dinilai penting untuk La Beniamata Oleh karena itu, Inter berjanji akan bermain habis-habisan guna membungkus kemenangan dari kandang Victoria Pleasant Hal itu diungkap oleh Simone Inzaghi Ini akan menjadi laga yang fundamental Kami akan mengerahkan kemampuan terbaik saya untuk memenangi pertandingan Kata Inzaghi di Calcio Mercato Laga Rangers vs Napoli diundur kekurangan SDM Polisi Rangers vs Napoli saling bertemu di match day kedua grup A Liga Champion Duel di Stadion Ibrox ini semula dijadwalkan bergulir Rabu 14 September 2022 UEFA kemudian menyampaikan bahwa laga harus ditunda satu hari ke Kamis 15 September 2022 Diaklon rumah diketahui kekurangan sumber daya polisi untuk mengamankan jalannya pertandingan efek berkabung dari wafatnya Ratu Elisabeth II UEFA juga menyampaikan bahwa laga Liga Champion ini tidak bisa dihadiri oleh supporter Napoli Hanya pada pertemuan pertama saat nanti Napoli menjadi tuan rumah juga tidak diizinkan Ada penonton Rangers Union Berlin puncaki Bundesliga usai kalahkan Cologne Laga Cologne vs Union Berlin di pekan ke-6 Bundesliga digelar di Rennes Energi Stadion Union Berlin menang berkat gol bunuh diri Timo Habers di menit ketiga Itu menjadi satu-satunya gol di laga ini Berkat kemenangan ini Union Berlin naik ke puncak kelasemen Liga Jerman dengan 14 poin Sedangkan Cologne tertahan di peringkat ke-7 dengan raihan 9 poin Real Madrid vs Mallorca 4-1 Los Blancos ke puncak kelasemen lagi Madrid menjamu Mallorca di Santiago Bernabu Tim tamu mampu unggul lebih dulu lewat aksi Vedat Muriki di menit ke-35 Sebelum turun minum Madrid mampu menyamakan kedudukan lewat aksi Valverde Memasuki babat kedua Tuan Rumah memborong tiga gol lewat aksi Vinicius Junior di menit ke-72 Rodrigo Goyes di menit ke-82 Dan Antonio Rudiger di menit ke-90 plus 2 Kemenangan ini membuat Real Madrid kembali memucaki kelasemen Liga Spanyol dengan 15 poin Sementara Mallorca tertahan di peringkat ke-13 dengan 5 poin Atlanta vs Cremonense tuntas 1-1 Menjamu Cremonense di Gewi Stadium, Tuan Rumah baru bisa mencetak gol di menit ke-74 Lewat aksi Mary Demiral di menit ke-74 Cremonense mampu menyamakan kedudukan 4 menit perselang lewat aksi Emanuele Valeri Skor 1-1 pun menjadi hasil akhir pertandingan Raihan 1 poin membuat Atlanta kini masih di peringkat ke-2 dengan Raihan 14 poin Sementara Cremonense masih di posisi ke-18 dengan baru mendulang 2 poin dari 6 laga Juventus vs Salernitana skor 2-2 ada Dramavar dan Banjir Kartu Merah Juventus vs Salernitana berlangsung di Allianz Stadium Meski memulai laga dengan baik, Juventus harus menuntaskannya dengan hasil imbang Salernitana mencetak 2 gol di babak pertama lewat Antonio Candreva di menit ke-18 Dan eksekusi finalti Christoph Piatek di menit ke-45 plus 5 Juventus baru bisa menyamakan skor di babak kedua lewat Cleison Bremer di menit ke-51 Dan Leonardo Bonucci di menit ke-90 plus 3 Hasil ini membuat Juventus duduk di posisi ke-8 klasemen Liga Italia dengan 10 poin Sedangkan Salernitana ada di rutan ke-10 dengan 7 poin Detik-detik keributan dan 4 kartu merah saat Juve vs Salernitana Juventus sempat membuat gol ketiga lewat Arkadius Milik Var kemudian mengintervensi dan keributan antara pemain Juventus dan Salernitana terjadi Sambil menunggu video ditampilkan di monitor, Wasid Matteo Marcenaro mengacungkan kartu kuning kedua untuk Milik Karena melakukan selebrasi buka baju Milik mungkin pada saat itu merasa apa yang dilakukan tidak sia-sia Pada akhirnya, Wasid melihat monitor dan menganulir gol Milik karena pergerakan Bonucci dalam posisi offside Meski tak mengenai bola Tayangan ulang kemudian memutar momen Wasid mengacungkan kartu merah kepada Juan Cuadrado dan Federico Fazio Masi Miliano Allegri juga harus diberikan kartu merah Hal ini diakini karena mantan pelatih AC Milan tersebut melancarkan protes keras Real Madrid si jago comeback Real Madrid bangkit dari ketertinggalan untuk mengalahkan Real Mayorka Menurut catatan Opta, Real Madrid sudah meraih 6 poin dari posisi tertinggal di La Liga 2022-2023 Mereka hanya kalah dari AC Milan dan Southampton dengan 7 poin di antara tim-tim 5 Liga Top Eropa Ketenangan menjadi kunci kemenangan Real Madrid Carlo Ancelotti juga mengakui Colvinicius mengangkat peban timnya Los Blancos torekkan kemenangan langka tanpa Karim Benzema Real Madrid meraih kemenangan langka dalam laga melawan RC di Mallorca Dilansir dari Opta Joss, sebelum laga, Real Madrid memiliki catatan buruk apabila bermain tanpa Benzema di Liga Spanyol Real Madrid hanya mencatatkan 38,5 persen kemenangan apabila mereka bermain tanpa bomber andalanya di Liga Spanyol Sejak musim 2018-2019 Apabila penyerang asal Perancis itu bermain, Real Madrid meraih 67,8 persen kemenangan di Liga Spanyol sejak 2018-2019 Dengan kemenangan atas RC di Mallorca kali ini, tanpa kehadiran Benzema, Real Madrid mampu meraih kemenangan langka yang termasuk 38,5 persen tersebut Antonio Rudiger sujud syukur usai cetak gol perdana untuk Real Madrid Antonio Rudiger sukses membantu Real Madrid menang 4-1 atas Mallorca di laga pekan kelima Liga Spanyol 2022-2023 Bertanding di Stadion Santiago Bernabu, Minggu 11 September, Vek Jerman itu menyumbang satu gol untuk Los Blancos di laga ini Usai mencetak gol, pemain kelahiran Berlin itu langsung melakukan sujud syukur Pasalnya ini adalah gol perdana Rudiger bersama Real Madrid Kendati berposisi sebagai back tengah, Antonio Rudiger memang aktif dalam urusan membantu penyerangan Vinicius Junior saingi catatan kompatriot Lionel Messi Vinicius Junior berhasil mencetak satu gol dalam laga Real Madrid versus RC di Mallorca yang berakhir dengan skor 4-1 untuk kemenangan Los Blancos Gol tersebut sekaligus menjadi yang keempat bagi Vinicius di Liga Spanyol musim ini Dilansir dari Optajos, Vinicius menjadi pemain termuda kedua yang mencetak 4 gol dalam 4 laga beruntun bersama Real Madrid di Liga Spanyol Vinicius berusia 22 tahun 61 hari saat mencetak gol ke Gawang Mayorka Catatan Vinicius hanya satu strip di bawah Higuain yang melakukan hal sama pada November 2009 Kompatriot Lionel Messi itu berusia 21 tahun 346 hari ketika mencetak gol keempat dalam 4 laga secara beruntun untuk Real Madrid Asensio marah lempar rompi setelah batal dimainkan Ancelotti Di laga lawan Mallorca, Asensio sempat sudah diminta melakukan pemanasan Tetapi pada akhirnya, entrenador Real Madrid Carlo Ancelotti memilih untuk tidak menurunkan pemain 26 tahun tersebut di menit ke-70 Situasi itu bikin Marco Asensio marah Ia terlihat melemparkan rompinya ke arah jajaran bench team Asensio juga tampak menyepakan kaki dengan kesal dan kabarnya sampai melempar botol minum Ancelotti sendiri menyadari tindakan Asensio tersebut yang masih berusaha memaklumi kekesalan pemainnya tersebut Milik apas buka baju di kartu merah wasit, gol dianulir Aksi milik penyebol gawang Salernitana memang terjadi di momen dramatis Sejenak sebelumnya Juventus baru saja bikin gol kedua untuk menyemakan skor Milik pun kegirangan karena aksinya menyebol gawang lawan membuat Juventus jadi bisa berbalik unggul 3-2 Tetapi nyatanya tidak begitu Wasit Matteo Marchenaro bukan cuma memberi kartu merah lewat kartu kuning kedua buat milik akibat perayaan buka bajunya Si pengadil lapangan juga menganulir gol ketiga Juventus yang intervensif Leonardo Bonucci tampaknya dianggap sudah bergerak offside sehingga berdampak pada dianulirnya gol Ditanya soal peluangnya jadi pengganti permanen Casey di Milan Ini jawaban Frank Aster Frank enggan membahas peluangnya jadi pengganti permanen Frank Casey di San Siro Namun ia menegaskan siap bermain sepenuh hati jika diberi kesempatan merumput di AC Milan Aster Frank baru saja menjalani sesi perkenalan resminya sebagai pemain AC Milan pada hari Minggu 11 September Saya berpikir tentang bekerja keras setiap hari dalam latihan Ketika saya mendapat kesempatan untuk bermain saya akan mencoba memanfaatkannya sebaik mungkin Tegasnya via Football Italia Berakhir anti-klimaks BP Marota bantas Steven Zhang jual Inter Milan ke boss club NBA Rumor penjualan Inter Milan yang berembus kencang dalam beberapa hari terakhir anti-klimaks CEO Inter Milan BP Marota mengkonfirmasi jika Steven Zhang tidak berniat melepas Ine Razuri Termasuk ke boss club NBA Sacramento Kings Menurut Marota, Zhang menunjukkan komitmennya untuk tetap berada di Inter Milan Ia pun membantah keras jika Zhang berniat melego klub Malahan Marota mengklaim jika Yusuf penjualan Ine Razuri sudah menjadi hal yang lumrah Ia pun menanggapi santai kabar tersebut Melati Chelsea, gaji Graham Potter kini melonjak naik Graham Potter baru-baru ini bergabung dengan squad Chelsea sebagai pelatih baru di squad The Blues tersebut Bergabungnya pelatih Brickton itu ke Chelsea berdampak positif juga dengan nilai gaji yang ia terima Berdasarkan kabar serta informasi yang ada, nilai kontrak dari mantan pelatih Brickton itu kini mencapai angka 60 juta pound sterling Untuk komposisinya sendiri adalah kontrak berdurasi 5 tahun dengan 12 juta pound sterling per tahunnya untuk melati Chelsea Dilansir dari Give Me Sport, dengan gaji 12 juta pound sterling per tahun itu berarti Potter masuk ke dalam kategori pelatih dengan gaji tertinggi Bahkan pelatih baru Manchester United yaitu Eric Ten Hag serta pelatih Arsenal Mikel Arteta sendiri memiliki gaji di bawah Potter Di pecat Chelsea, meski rajin angkat trofi, Thomas Duckel akui sakit hati Empat hari setelah pemecatannya oleh tim raksasa Liga Inggris Chelsea, Thomas Duckel lahirnya buka suara Yang memilih untuk menyapa halayak luas via media sosial Twitter Manager berpaspor Jerman itu merasa sedih karena harus angkat kaki dari Stamford Bridge Dan berterima kasih atas waktu yang diberikannya untuk bekerja di bukota Ini adalah pernyataan sulit yang pernah saya tulis dan tidak saya harapkan untuk punya kesempatan melakukannya Saya merasa sangat sedih karena waktu saya di Chelsea harus berakhir, ungkap Duckel Rasa bangga membawakan trofi Liga Champion dan Piala Dunia akan selalu terjaga Saya merasa terhormat, bisa menjadi bagian sejarah klub ini dan memori selama 19 bulan terakhir selalu punya tempat di hati saya Tambahnya Nah itulah tadi guys, kumpulan berita menarik dan terupdate dari kakak Spasi Simak terus ya berita-berita terupdate lainnya dari kakak Spasi yang pastinya akan kakak update di Spasi Football News Tapi jangan ditinggalin ya channel Spasinya Karena kakak akan update juga tentang fakta-fakta menarik seputar sepak bola dunia Dan jangan lupa waktu terus di like, komen, share dan juga subscribe ya See you gengs!